Pedang menaga hitam jilid 5. Baiklah, engkau memang seorang gila yang pantas menerima hajaran. Katanya singkat sambil menggerakkan kebutan di tangan kiri sedangkan tangan kanan sudah melolos sebatang pedang dari punggungnya. Para murid Hawil Alipang segera mundur dan membentuk lingkaran yang luas agar guru mereka dapat leluasa bertanding menghadapi orang gila yang lihai itu. Kui Ji dan Hon Sin tetap berdiri di bawah pohon di mana duduk si pengemis muda. Di antara para penonton juga berdiri di lingkaran itu, nampak pula gadis berpakaian serba putih yang tadi datang bersama para wanita yang bersembah yang dikuil. Melihat Pak Mau Tukong sudah siap dengan senjata hudetim, kebutan pendeta, dan pedang, Kui Mo tertawa bergelak. Hahaha, Tukong, engkau tidak akan mampu menandingi tongkatku, lihat senjataku. Berkata demikian, dia menggerakkan tongkatnya dengan dasyat sekali, menyerang ke arah kepala Tukong itu. Melihat serangan ini, diam-diam Pak Mau Tukong terkejut sekali. Sebagai seorang ahli silat tinggi, segera ia dapat mengenal lawan yang tangguh. Begitu cepat tongkat itu bergerak dan mendatangkan angin pukulan yang kuat sekali. Ia pun mengelap dan kebutannya yang berbulu merah menyambar ke depan menotok ke arah leher sedangkan pedangnya menyusulkan tusukan ke arah dada. Serangan balasan dari Tukong ini pun hebat sekali sehingga Kui Mo mengeluarkan seruan yang disusul tawa terkekeh. Dia sudah menangkis pedang dan menggunakan tangan kiri mencengkram ke arah kebutan untuk menangkap kebutan itu. Akan tetapi lawannya tidak membiarkan bula kebutannya tertangkap, segera menarik kembali kebutannya dan kini pedang yang tertangkis itu membabat ke arah kaki lawannya. Kui Mo meloncat ke atas dan ketika pedang lewat di bawah kakinya, pedang itu diinjaknya dan tongkatnya sudah menyerang dengan pukulan ke arah pundak kanan Tukong itu. Tentu dia bermaksud agar Tukong itu melepaskan pedangnya. Akan tetapi tidak semudah itu dia mengalahkan teg mau Tukong itu. Hutim itu sudah menyambar lagi, kini bulu kebutan menjadi lemas dan hendak melibatkan kedua kakinya. Terpaksa Kui Mo meloncat turun dan serangan tongkatnya pun gagal karena Tukong itu sudah miringkan pundaknya mengelak. Perkelahian itu seru bukan main dan dalam pandangan para murid Hawil Alipang, tubuh orang yang bertanding hanya nampak bayangannya saja berkelebatan di antara gulungan sinar merah kebutan, sinar kuning tongkat dan sinar putih pedang. Kalau ditonton merupakan pemandangan yang indah dan menarik, akan tetapi semua murid menyadari bahwa yang indah itu mengandung bahaya maut untuk guru mereka titik. Hansin tentu saja dapat mengikuti gerakan kedua orang itu dan kembali dia merasa kagum dan juga senang. Dalam pertandingan ini pun, menghadapi seorang lawan yang tangguh, kakek gila itu sama sekali tidak pernah menyerang dengan niat membunuh. Sebaliknya, setiap serangan Toko itu mengancam keselamatan nyawa lawan. Dia merasa girang dan yakin bahwa keluarga itu memang gila, akan tetapi bukanlah jahat. Dan biarpun kakek gila itu selalu mengalah dan membatasi tenaga serangannya, namun tetap saja pek mau Toko mulai terdesak. Toko ini dibuat bingung oleh jurus-jurus gila itu yang sulit sekali diikuti perkembangannya yang selalu berlawanan dan tidak disangka sama sekali. Tiba-tiba dalam ketegangan yang sunyi itu, yang hanya terisi bunyi nyaring ketika pedang bertemu tongkat di seling suara tawa keluarga gila itu, terdengar orang berkata-kata seperti sedang membaca saja. Semua orang meneguk karena ternyata yang mengeluarkan suara itu adalah si pengemis muda yang kini berjongkok di bawah pohon dan mengikuti gerak-gerik dua orang yang sedang bertempur itu dengan penuh perhatian. Awal dan akhir bertentangan, ujung dan pangkal berlawanan, kanan menjadi kiri, atas menjadi bawah, depan menjadi belakang, itulah gerakan si pemabok atau si gila. Bagi orang lain kata-kata ini seperti kacau dan tidak ada artinya. Akan tetapi tidak demikian bagi pek mau Toko. Ucapan itu menyadarkannya dan mulailah dia menghadapi lawannya berlandaskan ucapan itu. Kalau lawan menyerang dari bawah, ia menjaga sebelah atas dan benar saja. Semua serangan lawannya merupakan serangan yang pangkalnya berlawanan dengan ujungnya sehingga ia dapat menjaga diri lebih baik dan dapat lebih banyak. Dan ia kini terlepas dari desakan lawan, bahkan dapat menyerang balik dengan dasyat. Pertandingan menjadi seru dan ramai sekali. Liusi mengerutkan alisnya, menoleh kepada pengemis muda itu dan tiba-tiba ia sudah meloncat ke depan pengemis itu. Kau gila, kau ikut membantu lawan. Katanya dan sekali menggerakkan kepalanya, rambutnya yang riap-riapan itu telah menyambar ke arah pengemis muda itu. Akan tetapi pengemis muda itu ternyata memiliki keringanan tubuh yang menakjubkan. Sekali dia bergerak, tubuh yang berjongkok itu sudah meloncat ke belakang sehingga sambaran rambut itu luput. Liusi menjadi penasaran dan marah. Ia mengejar dengan senjata pecutnya, akan tetapi pengemis muda itu sudah melintangkan tongkatnya mengoyang-goyangkan tongkatnya dengan lagak yang lucu dan menggoda. Aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun, apalagi dengan seorang nenek gila. Aku takut ketularan gila, hehehe. Titik. Liusi semakin marah, siapa gila? Engkau yang gila, aku tidak gila. Titik. Haha, yang gila menganggap yang waras gila, itu sudah wajar di dunia ini. Entah mana yang benar, yang gila atau yang waras, mungkin saja yang waras itu benar-benar gila, aku tidak tahu. Nenek yang baik, kalau engkau tidak gila, siapa yang gila? Tanda petik. Kau yang gila, haik-haik-hik, ya engkau memang gila. Masih muda sudah menjadi pengemis, tentu saja kau gila, hik-hik-hik. Liusi tertawa-tawa dan menunda penyerangannya. Aku tidak gila, engkau lah yang gila. Engkau berotak miring, engkau sinting. Pemuda iru berteriak-teriak dengan lantang dan marah. Diam-diam Hansin memperhatikan pemuda gila itu dan ia menjadi kagum. Dari gerakannya saja ketika tubuh yang berjongkok itu tiba-tiba meloncat ke belakang untuk menghindar serangan maut itu, tahulah dia bahwa pemuda itu ternyata bukanlah pemuda sembarangan, akan tetapi memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi. Liusi nampak tercengang seperti bingung mendengar pemuda itu memaki-makinya gila dengan suara lantang. Aku gila? Ya, benar, aku gila dan sinting dan engkau pun edan. Hik-hik-hik, kita sama. Gila dan sinting? Hihihihi. Hansin memandang heran. Sikap pemuda pengemis itu benar-benar seperti sikap keluarga gila itu. Apakah pemuda itu pun gila? Akan tetapi, jelas bahwa dia tadi memberi petunjuk kepada pek mau cukau bagaimana untuk melawan kuimu. Hal ini berarti bahwa pemuda itu selain cerdik, juga berilmu tinggi, dapat mengenal rahasia gerakan silat dari orang gila itu akan tetapi tiba-tiba Liusi berhenti tertawa dan menghampiri pengemis muda itu, lalu menudingkan telunjuknya ke arah muka pemuda itu. Tidak, engkau tidak sama dengan aku. Aku tidak sedih disamakan seorang pengemis, engkau malas tak tahu malu, pengemis busuk. Titik. Pemuda itu menjadi marah nenek gila, mulutmu kotor. Pergilah kalau engkau tidak mau kuhajar dengan tongkatku. Para anak buah awel alipang yang tadinya menunjukkan seluruh perhatian mereka kepada ketua mereka yang sedang bertanding melawan kakek sinting, kini perhatian mereka terpecah menjadi dua. Sebagian malah mendekati pemuda pengemis itu untuk melihat bagaimana pemuda itu akan menandingi nenek gila. Tar-tar-tar tanda seru. Cambuk di tangan nenek gila itu sudah meledak-ledak ketika menyambar-nyambar ke atas kepala pemuda pengemis itu. Akan tetapi pemuda itu tiba-tiba menggerakkan tongkatnya dan kembali Han Esin yang memperhatikan pemuda itu merasa kagum. Ilmu tongkat pemuda pengemis itu hebat. Ujung tongkat yang digerakkan itu menggetar seolah menjadi banyak dan ujung cambuk yang menyerang kepala itu dapat dihalaunya dengan mudah. Bahkan tongkatnya menyodok ke arah perut liusi membuat nenek gila ini terkejut dan berlomcatan ke belakang menghindarkan serangan berbahaya itu. Liusi menjadi penasaran dan semakin marah. Dengan suara tawa terkekeh menyelamkan ia sudah menerjang lagi dengan cambuknya, akan tetapi tiba-tiba pengemis muda itu mengangkat tangan kirinya dan mengacungkan empat buah jarinya. Eh, nenek gila. Kau tahu hitungan tidak? Berapa ini? Nenek itu kelihatan bingung, akan tetapi ia memandang ke arah tangan kiri yang diacungkan ke atas bodoh. Sudah jelas itu empat. Akan tetapi baru saja ia berkata demikian, tongkat itu sudah menyambar dan menghantam pahanya. Buk! Untung liusi sudah melindungi pahanya dengan kekuatan Sin Kang sehingga pukulan itu hanya membuat ia terpelanting dan hampir roboh. Nenek itu meloncat sambil mengeluarkan teriakan melengking saking marahnya, siap menyerang lagi, bahkan sudah menundukkan kepala hendak menyerang pula dengan rambutnya yang panjang. Akan tetapi kembali pengemis muda itu berseru nyaring heiii, nenek gila. Kalau ini berapa? Kembali dia mengacungkan tiga buah jari. Kalau engkau bisa menebak, aku mengaku kalah. Titik. Nenek itu memandang dengan Max mendelik marah. Bocah gila, itu adalah tiga. Nah, kau kalah dan berlututlah. Titik. Akan tetapi umuda itu sudah menekuk sebuah jarinya sehingga yang nampak hanya daubuah jarinya dan dia tertawa. Hahaha, nenek sinting bodoh lagi, siapa tidak tahu bahwa jumlah jari ini hanya dua? Mengapa mengatakan tiga? Nah, engkau yang kalah, berlututlah. Tidak sudi. Engkau yang kalah. Dan Liu Si sudah menerjang dengan dasyatnya saking marahnya. Pemuda itu menjadi sibuk memutar tongkatnya untuk melindungi dirinya. Terjadi satu pertandingan yang seru di samping pertandingan pertama Anatar Kuimo dan Pek Mau Tukou. Dan ternyata pemuda pengemis itu benar-benar lihai, dapat mengimbangi serangan Liu Si yang dasyat. Akan tetapi setelah saling serang sebanyak belasan jurus, tiba-tiba pemuda itu tertawa dan berkata lantang, meloncat keluar dari gelanggang pertandingan. Hahaha, aku tidak mau berkelahi lebih lama. Aku takut ketularan menjadi gila kalau terlalu lama. Tanda petik. Liu Si marah dan hendak menyerang lagi, akan tetapi dengan beberapa lompatan jauh pemuda itu telah pergi. Sementara itu pertandingan antara Kuimo dan Pek Mau Tukou telah berubah lagi. Kini Pek Mau Tukou kembali terdesak hebat oleh Kuimo. Setelah tadi rahasia gerakan ilmu tongkatnya diketahui oleh pengemis muda dan Pek Mau Tukou dapat memecahkan rahasia itu sehingga mampu menandinginya. Kuimo yang berbalik terdesak kini mengubah ilmu silatnya. Ilmu tongkatnya itu sama sekali berbeda dengan yang tadi dan Pek Mau Tukou menjadi terdesak dan terus mundur. Pada suatu saat ujung tongkat Kuimo terlibat kebutan merah. Kuimo tidak berusaha menarik tongkatnya karena selain hal itu tidak ada gunanya juga dia dapat diserang oleh pedang di tangan kanan Tukou itu. Dia malah menggerakkan tongkat, dan dengan ujung tongkat yang lain dia menghantam ke arah lengan kiri Tukou itu. Pek Mau Tukou terkejut bukan main. Bulu kebutannya masih melibat tongkat dan kini lengannya terancam. Terpaksa ia melepaskan kebutannya yang masih menempel pada tongkat dan menggerakkan pedang di tangan kanannya untuk mengirimkan tusukan kilat. Terang tanda seru. Pedang itu terpental karena kuatnya tongkat itu menangkisnya. Kini Kuimo telah berhasil merampas kebutan berbulu merah dan dia melemparkan kebutan itu kepada Kui Ji. Gadis Gaila itu menerimanya dan dengan gerang ia menari-nari dengan kebutan merah itu di sekeliling Honsin. Setelah kehilangan kebutannya, Tuk Mau Tukou menjadi semakin sibuk dan terdesak hebat. Melihat ketua mereka kini. Terus mundur, para anak buah Hawil Ali Pang maklum ketua mereka terdesak. Mereka menjadi khawatir sekali akan tetapi tidak berani turun tangan mencampuri tanpa perintah ketua itu. Tiba-tiba terdengar lagi suara nyaring bertemunya kedua senjata dan sekali ini pedang Pek Mau Tukou terlepas dari tangannya dan terlempar jauh. Ia telah kehilangan kedua senjatanya dan mau tidak mau Tukou itu harus mengakui keunggulan lawannya, biarpun mukanya menjadi merah karena marah dan penasaran, akan tetapi terpaksa ia memberi hormat dengan kedua tangan depan dada. Siancai tanda seru. Ilmu kepandayan Kui Sicu amat hebat, saya mengaku kalah titik. Kui Mau tertawa bergelak dan berkata dengan gerangnya. Hahaha, bagus sekali. Jadi kami boleh tinggal di sini dan merayakan pesta pernikahan anak kami di sini? Kami telah berjanji dan tidak akan mengingkari janji. Mari kalian berempat ikut saya ke dalam dan akan saya berikan tiga buah kamar untuk kalian. Akan tetapi ingat, janji ini hanya untuk kalian berempat tinggal di sini sampai hari pesta pernikahan. Kalau kalian membuat kacau di sini, kami akan mengeroyok kalian dengan semua anggota perkumpulan kami. Hik 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 hik, siapa hendak mengacau? Kami adalah keluarga terhormat. Keluarga baik-baik tiba-tiba Liui berkata dengan galak. Ayah, ibu, aku ingin sekamar dengan suamiku. Kui Ji Mernek. Kusah, apakah kau hendak melanggar adat istiadat? Mantuku begitu mengenal adat kesopanan. Dia seorang terpelajar tinggi, apa engkau tidak malu kepada suamimu? Sebelum menikah kalian tidak boleh sekamar, mengerti? Bentak Kui Mo dengan lagak seolah dia seorang bangsawan tinggi. Tapi, hem, bagaimana kalau dia lari? Aku akan kehilangan dia tanda seru. Kui Ji membantah. Siapa mampu melarikan diri kalau ada aku dan ibumu? Tiga kamar itu harus berjajar, kamar kami di pinggir, juga kamarmu. Bagaimana mungkin dia dapat melarikan diri? Titik. Kui Ji tidak merengek lagi. Percakapan itu didengarkan oleh semua orang dan mereka tidak peduli. Gadis berbaju putih yang berada di antara tamu kuil, melihat dan mendengar percakapan ini dan seperti yang lain, tahulah ia bahwa pemuda pakaian putih itu seolah menjadi tawanan keluarga gila itu. Agaknya mereka tawan dan mereka paksa untuk menikah dengan gadis gila itu. Akan tetapi melihat sikap pemuda itu yang tenang, mulutnya yang selalu tersenyum, semua orang mengira bahwa pemuda itu tentu seorang yang bodoh dan mungkin agak sinting juga titik. Marilah kalian ikut saya, kata Pek Mautekou tidak sabar lagi melihat perbantahan antara keluarga gila itu. Ia melangkah memasuki halaman di samping kuil menuju kebangunan besar yang menjadi tempat tinggalnya dan menjadi pusat dari Hawel Alipang. Empat orang itu mengikutinya dan Honsin digandeng oleh Kui Ji. Semua matemurid Hawel Alipang mengikuti mereka dan setelah mereka menghilang di balik pintu besar, ramailah mereka membicarakan peristiwa itu. Heran sekali mengapa Pangcu membiarkan mereka tinggal di Sini dan kelak merayakan pesta pernikahan orang gila di Sini seorang di antara mereka mengomel. Hem, Pangcu adalah seorang yang berjiwa gagah, sekali berjanji tentu akan dipenuhinya, kata yang lain. Akan tetapi keluarga gila itu telah merobohkan banyak di antara kita. Mestinya Pangcu membiarkan kita maju semua dan mengeroyok keluarga gila itu. Banyak di antara kita sudah dirobohkan dan sekarang mereka malah dibiarkan tinggal di Sini. Ini namanya penghinaan bagi Hawel Alipang. Kata yang lain laki, gadis berpakaian putih yang sejak tadi mendengarkan percakapan itu tiba-tiba berkata kalian semua tidak mengerti. Justru karena keluarga gila itu telah merobohkan banyak di antara kalian maka Pangcu kalian membiarkan mereka tinggal di Sini untuk sementara waktu titik. Mendengar ucapan itu, semua anak buah Hawel Alipang menengok dan memandang kepada gadis itu penuh perhatian. Ia adalah seorang gadis cantik jelita sekali, jarang mereka bertemu dengan gadis secantik itu. Usianya sekitar 18 tahun, gerak-geriknya halus penuh kelembutan, pakaiannya yang putih itu sederhana sekali namun bersih. Wajahnya berbentuk bulat telur dengan dagu runcing dan rambutnya hitam dan lebat sekali, digelung ke atas dan ditusuk dengan perhiasaan dari perak berbentuk burung merak. Telinganya sedang besarnya, bentuknya indah dan tidak memakai perhiasaan apapun. Sepasang alis yang kecil hitam lengkung seperti dilukis itu melindungi sepasang metu yang bersinar lembut namun berwibawa. Metu yang amat indah bentuknya, dengan bulu metu yang lentik panjang, hidungnya mancung, serasi dengan mulutnya yang juga indah sekali, dengan sepasang bibir yang selalu merah membasak, dengan lesung pipit di kanan-kiri mulutnya. Entah mana yang lebih indah, matanya ataukah mulutnya. Keduanya merupakan daya tarik yang luar biasa dari peribat i gadis ini. Bentuk tubuhnya sedang, pinggangnya ranting dan jari-jari tangan yang tampak itu panjang dan mungil. Hem, apa alasannya engkau berkata begitu, nona? Tanya seorang anak buah Hawil Alipang, penasaran dan yang lain juga memperhatikan untuk mendengar jawaban gadis itu. Banyak di antara kalian telah dirobohkan oleh keluarga gila itu, akan tetapi siapakah di antara kalian yang tewas atau terluka berat? Tidak seorang pun. Juga, ketua kalian dikalahkan tanpa menderita luka titik apakah kalian tidak tahu akan hal ini. Ketua kalian mengetahuinya dan ia tentu mengambil kesimpulan bahwa keluarga itu, walaupun gila, bukanlah orang-orang kejam atau jahat. Mereka bukan datang untuk menghina atau mengacau, akan tetapi memang ingin merayakan testa pernikahan anak mereka. Karena itulah ketua kalian itu dan sebagai seorang gagah yang terhormat, ketua kalian memenuhi janjinya sikapnya itu membuat semua orang merasa kagum kepadanya titik. Para anggota Hawil Alipang itu saling pandang dan mereka tidak dapat membantah pendapat gadis itu yang dapat nyayacara dengan lancar namun lembut. Akan tetapi, nona kalau pesta pernikahan itu diadakan di sini dan diketahui oleh dunia Kang O, bukankah perkumpulan kami akan menjadi buah tertawaan mereka? Seseorang membantah. Gadis itu mengangguk-angguk, kalau kalian membolahkan aku bermalam di sini, mungkin aku dapat menemukan suatu jalan untuk menggagalkan pernikahan itu, agar mereka segera meninggalkan tempat ini titik. Tentu saja semua anggota Hawil Alipang menyetujui permintaan itu. Gadis berpakaian serba putih ini seorang wanita, maka tidak merupakan pantangan untuk bermalam di kuil. Mereka lalu mengajak gadis itu yang datang ke kuil seorang diri untuk memasuki kuil dan membicarakan urusan itu di dalam. Sementara itu, para tamu segera pergi meninggalkan kuil karena mereka merasa takut dengan adanya keluarga gila. Di situ gadis itu dijamu oleh para anggota Hawil Alipang di belakang kuil sambil bercakap-cakap membicarakan urusan yang sedang terjadi di Hawil Alipang. Nona, kami semua mengharapkan bantuan Nona untuk memecahkan persoalan yang mengancam perkumpulan kami ini. Akan tetapi sebelumnya kami ingin mengetahui siapakah Nona dan di mana tempat tinggal Nona, kata kepala penjaga kuil dengan sikap ramah. Gadis itu meletakkan serasang sumpitnya di atas meja. Ia telah makan kenyang dan ia memberi isyarat agar perlengkapan makan itu dibersihkan dari atas meja. Setelah meja bersih, ia lalu memandang kepada orang-orang yang merubungnya di ruangan belakang kuil itu. Aku bermarga Kim dan nama Kulan. Aku seorang gadis perantau yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan aku berasal dari barat, daerah pegunungan Kunlun. Kim Sochia, Nona Kim, nampaknya lemah lembut sekali, akan tetapi kami yakin Nona tentu memiliki ilmu kepandayan tinggi. Kata seorang anggota Hawil Alipang. Kim Lan tersenyum manis, semua orang tentu memiliki sesuatu kepandayan tertentu, akan tetapi hanya orang bodoh yang menyombongkan kepandayanya itu. Aku hanya seorang gadis biasa saja, tiada bedanya dengan para gadis lainnya. Nona Kim, bagaimanakah caranya untuk mencegah pernikahan gila-gila itu? Tanya kepala penjaga kuil. Kita melihat tadi. Pemuda yang hendak dinikahkan dengan gadis gila itu agaknya berada di bawah tekanan mereka. Dia tentu ditangkap dan dipaksa dan mungkin sekali dia diracuni. Aku pernah mempelajari tentang pengobatan dan aku melihat tanda-tanda bahwa dia itu keracunan. Hal ini perlu diselidiki lebih dulu untuk menentukan apa yang selanjutnya akan kita lakukan akan tetapi bagaimana caranya untuk menyelidiki hal itu. Kalau kita langsung bertanya kepadanya, tentu keluarga gila itu akan marah dan kita akan diipukul, juga belum tentu pemuda itu berani bicara sebenarnya. Jangan khawatir, serahkan tugas itu kepadaku. Aku akan menyamar sebagai seorang anggota Hawel Alipang dan biarkan aku membawakan makanan dan minuman untuk mereka, terutama untuk membawakan makanan ke kamar pemuda itu. Aku yang akan menyelidiki titik. Para anggota Hawel Alipang bernapas lega. Mereka merasa gentar untuk melayani keluarga gila itu. Baru membayangkan melayani mereka, terutama kakek gila itu saja, mereka sudah merasa ngeri. Apalagi kalau melayani sambil mencari kesempatan bicara dengan pemuda tawanan mereka. Kalau ketahuan, ah, mengerikan titik. Baiklah, Kim Seo Chia itu merupakan gagasan yang baik sekali. Akan tetapi selanjutnya bagaimana? Tanya kepala penjaga kuil. Kalau dugaanku benar bahwa pemuda itu keracunan, aku akan memberinya obat agar dia disembuhkan. Setelah itu aku akan mencari akal untuk membebaskannya dari kurungan keluarga itu. Kalau pemuda itu sudah bebas dan pergi dari sini, maka tanpa kita usir lagi, keluarga gila itu pasti akan pergi sendiri mencari pemuda yetu titik. Semua anggota Hawel Alipang yang mendengar ini menjadi gembira sekali. Nona Kim merupakan seorang penolong besar dari perkumpulan kami. Kata mereka. Sekarang harap kalian melapor kepada Pang Chu kalian tentang usahaku, karena sebelum mendapatkan ijain darinya, bagaimana aku berani melaksanakannya? Titik. Kepala penjaga kuil bergegas pergi melapor dan mendengar akan usaha gadis berpakaian putih untuk menolong Hawel Alipang, Pek Mau Tukou menjadi senang sekali. Ia pun segera pergi ke kuil untuk menemui Kim Lan. Kim Lan segera bangkit dari tempat duduknya ketika melihat Pek Mau Tukou memasuki ruangan itu dan memberi hormat. Pek Mau Tukou membalas dengan mengangkat kedua tangan depan dada dan sejenak ia mengegumi kecantikan gadis berpakaian serba putih itu. Pang Chu, maafkan kelancanganku, kata Kim Lan. Sian Chai, apakah Nona yang bernama Kim Lan seperti dilaporkan muridku tadi? Titik. Benar, Pang Chu kata Kim Lan. Silahkan duduk, Nona titik. Mereka duduk kembali dan sejenak mereka saling pandang. Kim Lan merasa kagum dan suka kepada Tukou itu, seorang pendeta wanita yang rambutnya sudah putih semua seperti benang pelak, namun wajahnya masih sehat segar kemerahan. Tentu dahulu Tukou ini cantik sekali, pikirnya. Gerak-geriknya halus, namun ilmu silatnya tinggi. Nona Kim Lan, sekarang ceritakan lebih dulu mengapa Nona bersusah payah hendak menolong Hawel Alipang, padahal pertolongan itu mungkin saja membahayakan keselamatan Nona sendiri. Tukou itu memandang penuh perhatian seperti hendak menyelami hati gadis cantik itu. Pang Chu, sudah menjadi kewajiban dalam hidupku untuk berusaha sedapat mungkin membantu mereka yang sedang berada dalam kesukaran. Maka melihat peristiwa tadi tentu saja aku tidak dapat berpangku tangan tanpa mengulurkan bantuan. Ada dua pihak yang terancam dan membutuhkan bantuan, yaitu pemuda itu dan Hawel Alipang. Karena itulah, aku hendak membantu sebisaku, tanpa pamrih dan untuk itu aku berani menghadapi bahaya titik. Siancai tanda seru. Nona masih begini muda sudah memiliki jiwa pendekar yang besar. Kami merasa kagum sekali, nah, sekarang jelaskan bantuan siapa yang dapat kau berikan untuk mengatasi gangguan ini. Kami sudah memberikan janji kepada keluarga gila itu untuk tinggal di sini sampai pesta pernikahan dilangsungkan dan kami tidak akan mengingkari janji titik. Tidak perlu mengingkari janji, Pang Chu. Kita harus berusaha agar mereka itu pergi sendiri tanpa kita minta. Dan kuncinya ada pada pemuda yang akan mereka nikahkan dengan putri mereka itu. Kalau pemuda itu dapat kita loloskan dari sini, aku yakin keluarga gila itu pun akan pergi sendiri mencarinya dan meninggalkan Hawel Alipang ini titik. Pek mau cukau mengangguk-angguk memang bisa terjadi. Akan tetapi aku melihat pemuda itu seperti seorang totol. Bagaimana mungkin dia dapat melepaskan diri dari pengejaran mereka. Biarpun andai kata kita dapat meloloskan da akan tetapi kalau dia tertawan kembali, tentu mereka akan kembali ke sini titik. Pemuda itu tidak tolol, Pang Chu. Akan tetapi dia keracunan titik. Keracunan? Bagaimana engkau bisa tahu bahwa dia keracunan, nona? Titik. Pang Chu, sejak kecil aku sudah mempelajari ilmu pengobatan maka dari gejala-gejala yang dapat kulihat dari wajah dan sikap pemuda itu, aku tahu diracuni oleh keluarga itu. Untuk menekannya agar dia mau diinikahkan dengan gadis itu. Tanpa paksaan, bagaimana mungkin ada pemuda mau dijodohkan dengan seorang gadis gila titik. Kembali berk, mau cukau mengangguk-angguk engkau benar sekali, nona. Akan tetapi yang kuhawatirkan, andai kata engkau dapat menyembuhkannya dia dapat meloloskan diri, tentu keluarga gila itu akan mengejar dan mencarinya. Pemuda itu kelihatan tolol dan mana mampu menolak keinginan mereka? Titik. Itu soal nanti, Pang Chu. Yang terpenting, aku akan memeriksa pemuda itu dan mengobatinya sampai sembuh. Kemudian, soal pelariannya dapat kita rundingkan kembali. Bisa saja kita menggunakan akal misalnya kalau pemuda itu melarikan diri ke timur, kita ramai-ramai mengatakan bahwa pemuda itu lari ke lain jurusan. Dan siapa tahu, pemuda itu dapat menyembunyikan dirinya dan dapat mengharapkan bantuan orang lain. Baiklah, nona. Agaknya engkau telah mempunyai rencana yang demikian matangnya. Sungguh menganggumkan sekali dan aku menyetujui semua apa yang hendak nona kerjakan. Cukau itu lalu mengundurkan diri kembali ke rumahnya karena ia tidak ingin keluarga gila yang lihai itu mengetahui tentang pertemuannya dengan Kim Lan. Ketika berjalan perlahan kembali ke rumahnya, Cukau itu masih menganggumi gadis yang cantik luar biasa dan pandai membawa diri, bicaranya teratur dan sopan, dan kecerdikannya luar biasa. Tiba-tiba teringatlah ia kepada Ang SW Ilan, putrinya sendiri yang diculik orang sejak kecil dan sampai sekarang tidak ada kabarnya itu. Ia melamun, kalau SW Ilan masih berada padanya, tentu kini isianya sebaya dengan gadis berpakaian putih itu. Ia merasa isi kepada orang tua Kim Lan. Betapa bahagianya hati orang tua Kim Lan mempunyai seorang anak sepertinya. Di dalam sebuah kamar DI Kudil itu, Kim Lan berdadan. Ia mengenakan pakaian yang biasa diipakai anggota Hawil Alipang, yang biasa menjadi pelayan, mengubah gelung rambutnya dikuncir ke belakang dan diikat pita hijau seperti semua anggota Hawil Alipang, kemudian ia membawa baki berisi mangkok makanan dan poci minuman, keluar dari kamar itu. Kepala penjaga menjaga Kudil menghampirinya dan memeriksa keadaan pakaian dan rambutnya, dan mengangguk-angguk, tanda bahwa penyamaran Kim Lan cukup baik. Kemudian Kim Lan membawa baki itu melalui jalan tembusan menuju ke rumah induk di mana empat orang tamu itu berada. Tentu saja ia sudah mempelajari dengan seksama letak dan keadaan. Rumah induk itu, di mana kamar-kamar yang ditempati keluarga gila itu, dan di mana pula kamar untuk Hansin. Tibalah ia di sebuah lorong di mana kamar-kamar itu berjajar. Ia sudah diberitahukan bahwa kamar pertama merupakan kamar suami istri gila itu, kamar kedua adalah kamar pemuda itu dan kamar ketiga kamar si gadis gila. Ia harus pergi ke kamar nomor dua. Kim Lan memperingan langkahnya, dengan hati-hati ia melewati kamar pertama. Akan tetapi tiba-tiba berkelebat dua bayangan orang dan tahu-tahu di depannya telah berdiri suami istri gila itu. Wajah Kim Lan berubah pucat dan matanya terbelalak ketakutan. Hik-hik-hik, siapa kau dan mau apa datang ke sini bentak nenek gila itu sambil menyerengai. Saking kaget dan takutnya, Kim Lan hanya terbelalak dan tidak mampu menjawab. Kui mau memegang pundak gadis itu dan mengguncangnya. Hayo jawab. Siapa engkau dan mau apa berkeliaran di sini. Titik. Aku, pelayan dan di, disuruh mengantar makanan ini ke kamar nomor dua, jawabnya dengan suara gemetar. Eh ih. Kenapa tidak ke kamar nomor satu lebih dulu? Seharusnya kami yang lebih dulu dikirim makanan bentak liusi. Menurut Pangcu, makanan untuk pengantin pria harus didahulukan, barulah pengantin wanita dan orang tuanya, yang akan diantar oleh pelayan lain jawab Kim Lan dengan hati-hati sekali. Oh, hahaha, Pangcu itu benar, istriku. Harus menaati ada istiadat. Nah, biarlah mantuku mendapatkan kiriman lebih dulu, hayo kit masuk ke kamar. Dua orang itu berkelebat dan sudah kembali ke kamar mereka. Setelah mereka pergi, barulah sikap ketakutan yang dibuat-buat tadi hilang dari wajah Kim Lan. Ia melangkah maju lagi menghampiri pintu kamar nomor dua. Ia mengetuk perlahan. Tidak ada jawaban, akan tetapi pendengarannya yang terlatih baik itu dapat mendengar gerakan orang di sebelah dalam kamar itu. Ia mengetuk lagi, tiga kali. Tuk-tuk-tuk. Siapa di luar terdengar pertanyaan suara wanita, dekat sekali. Dengan daun pintu. Pelayan, mengantar makanan untuk kongcu, cuan muda tanda seru. Kata Kim Lan. Daun pintu terbuka dari dalam dan kuiji yang menyambut Kim Lan di depan pintu, dengan tongkat tularnya siap di tangan untuk menyerang. Kim Lan memperlihatkan wajah ketakutan. Nona, saya hanya pelayan yang diharuskan mengantar makanan untuk cuan pengantin katanya. Kim Lan melihat pemuda berpakaian putih itu duduk di depan dan sepasang mata pemuda itu memandang kepadanya penuh selidik, kemudian metu itu terbelalak tanda bahwa pemuda itu telah mengenalnya dan mengetahui bahwa ia bukan seorang pelayan. Hik haik haik, bagus, bagus. Bawa makanan masuk untuk suamiku lalu ia membalik dan berkata kepada Hansin suamiku, engkau telah dikirimi makanan dan minuman, nikmatilah hidanganmu. Hai, kau. Letakkan saja baki itu di atas meja. Aku sendiri yang akan melayani suamiku. Engkau pelayan cantik pergilah saja. Cepat. Titik. Akan tetapi Kim Lan menghadapi Kui Ji dengan berani. Dua pasang metu itu bertemu pandang. Metu Kim Lan penuhi bawah dan mulutnya berkemak kemik, lalu tangan kiri gadis itu diangkat ke atas, jari-jari tangannya bergerak di depan muka Kui Ji. Aneh sekali, Kui Ji lalu terhuyung ke tempat tidur, menguap dan mengeluh. Ah, ngantuk sekali, ingin tidur. Dan ia menjatuhkan diri lebah di pembaringan, terus pulas titik. Sejak gadis itu masuk, Hansin sudah memandangnya dengan heran sekali. Begitu melihat wajah itu dan bertemu pandang, dia merasa sudah pernah melihatnya dan kemudian dia teringat. Gadis berpakaian serba putih itu. Menyamar sebagai pelayan. Apa maunya? Dia mengamati terus dan melihat betapa dua orang gadis itu saling berhadapan, betapa pelayan itu mengangkat tangan menggerak-gerakan jarinya dan pandang matanya terhadap Kui Ji. Demikian mencorong penuhi bawah, ketika melihat Kui Ji terhuyung, kemudian menjatuhkan diri di pembaringan terus pulas. Dia terkejut bukan main. Pernah dia mendengar dari gurunya Tiong Di Hwasyo, tentang adanya semacam ilmu yang disebut Ihun Tuhokat, hipnotism, yaitu ilmu memengaruhi pikiran orang lain. Dengan ilmu itu orang dapat menguasai pikiran orang lain dan menyuruh orang itu berbuat apa saja sekehendak hati orang yang menguasai ilmu itu. Apakah gadis ini tadi menggunakan Ihun Tuhokat itu? Gurunya mengatakan bahwa ilmu itu termasuk ilmu sesat karena biasanya digunakan orang untuk perbuatan jahat, makanya gurunya melarang dia mempelajari ilmu semacam itu. Nona Katanya akan tetapi pelayan itu menaruh terunjuk di depan bibirnya yang merah membasah sambil menuding ke arah kamar sebelah yang ditempati suami istri gila. Dia mengerti bahwa berbicara keras dapat terdengar oleh kedua orang yang lihai itu dan dia mengangguk. Kim Lan melangkah ringan sekali menghampiri Han Sin yang sudah bangkit berdiri dan gadis itu berbisik liri engkau keracunan titik. Han Sin terbelalak memandang gadis itu dengan kagum, benar, bagaimana engkau bisa tahu katanya berbisik. Aku akan mengobatimu akan tetapi aku harus tahu lebih dulu racun apa yang memasuki tubuhmu. Aku terkena racun pelemas otot kata Han Sin. Nenek gila itu yang lukaiku titik. Gadis itu mengangguk-angguk duduklah, aku akan memeriksamu sebentar dan buka baju atasmu titik. Han Sin masih merasa heran sekali dan kagum, akan tetapi dia menurut. Dia duduk di atas bangku dan menanggalkan bajunya. Tanpa ragu laki ia lalu memeriksa kedua pundak, dada dan pergelangan tangan pemuda itu. Aku tahu mereka bukan orang-orang kejam. Racun ini tidak membahayakan ya wamu, hanya membuat otot-ototmu lemas, aku dapat mengobatimu titik. Gadis itu lalu mengeluarkan beberapa batang jarum emas dan peak yang dibungkus rapi dari balik bajunya. Kemudian ia mulai menusukan jarum-jarum itu pada jalan-jalan darah di tubuh Han Sin. Kemudian ia mengeluarkan sebungkus obat bubuk merah dan mencampurnya dengan air yang tadi di bawahnya. Minumlah ini titik. Han Sin menaati permintaannya. Setelah kurang lebih seperempat jam, mereka dikejutkan oleh ketukan pada pintu dua kamar di sebelah. Jangan takut, itu tentu pelayan yang mengantar makanan kepada suami istri itu dan kepada kamar gadis ini titik. Dari kamar itu mereka dapat mendengar suara tawa bergelap dan cekikikan dari suami istri yang menerima kiriman makanan dan minuman. Kim Lan membuka daun pintu perlahan dan melihat pelayan masih mengetuk pintu kamar Kui Ji. Ia lalu menggapai dan pelayan itu menghampirinya dan berkata Nona, ini makanan dan minuman untuk Nona titik. Kim Lan mengangguk dan mengedipkan matanya, lalu menyuruh pelayan itu pergi setelah ia menerima baki terisi makanan dan minuman itu dan meletakkannya di atas meja. Pintu kamar ditutupnya kembali dan ia melanjutkan pengobatannya. Setelah jarum-jarum itu digetar-getarkan beberapa kali, ia mencabuti kembali jarum-jarum itu. Lalu diperiksanya badan Han Sin. Han Sin merasa betapa kini dia mampu menggerakkan Sin Kang-nya. Pada saat dimenggerakkan Sin Kang-nya, Kim Lan sedang memeriksa nadinya dan gadis itu terkejut bukan main, cepat melepaskan lengan Han Sin Aih. Engkau memiliki Sin Kang yang kuat sekali katanya liris sampil memandang dengan heran kepada pemuda itu. Akan tetapi Han Sin seperti tidak mendengar ucapan itu. Dia terlalu birang dan cepat-cepat dia menjura sampai dalam di depan gadis itu. Nona, banyak terima kasih ku haturkan kepadamu. Engkau telah menyembuhkanku. Aku sudah terbebas dari pengaruh racun itu. Titik. Bagus, akan tetapi harap jangan tergesa-gesa mencoba untuk membebaskan diri. Mereka itu terlalu lihai dan kalau engkau melarikan diri sekarang, tentu mereka akan mencurigai pelayan dan orang-orang HWL Alipang. Mungkin mereka menjadi marah dan mengamuk di sini. Karena itu, kalau hendak melarikan diri, tunggu sampai malam nanti. Aku mengerti, Nona. Akanku taati petunjukmu. Akan tetapi, siapakah engkau Nona? Aku harus mengetahui nama penolongku. Kim Lan tersenyum dan memandangnya. Pertemuan dua pasang sinar metu itu membuat Hansin terpesona. Dia merasa seolah-olah sepasang metu itu mengeluarkan sinar yang langsung menembus menghujam ulu hatinya. Tidak perlu kau ingat lagi sedikit bantuan ini, hati-hati, bersikaplah biasa seperti tadi, dan katakan bahwa pelayan datang mengirim makanan untuknya. Ajaklah dia makan minum agar ia bergembira dan tidak menaruh curiga titik. Kim Lan cepat keluar dari kamar itu dan ketika diambang pintu, ia membalik, memandang ke arah tubuh Kui Ji, lalu ia mengangkat tangan kirinya, jari-jari tangannya bergerak ke arah Kui Ji. Aneh sekali, Kui Ji menguap dan mengeluh, kemudian bergerak. Akan tetapi daun pintu telah tertutup kembali dan Kim Lan sudah pergi dari situ. Ayah, aku mengantuk. Eh, apa aku tertidur? Kui Ji memandang pada Hansin. Hem, engkau tertidur pula sampai tidak tahu ada pelayan mengantar makanan ke kamarmu. Aku suruh ia menaruhnya di atas meja ini. Marilah kita makan, perutku sudah lapar titik. Hi-hik-hik, engkau mengajak aku makan? Hi-hi, nah begitulah suamiku, bersikaplah manis dan mencintaiku, habis siap palak-i. Dalam ucapan yang janggal ini terkandung penyesalan dan diam-diam Hansin merasa kasihan kepada gadis yang seolah khas akan kasih sayang ini. Mereka lalu makan minum dan Hansin benar-benar bersikap ramah kepada Kui Ji eh hingga gadis ini menjadi semakin kegerangan. Akan tetapi setelah selesai makan, Hansin minta agar Kui Ji kembali ke kamarnya. Sekarang kembalilah ke kamarmu, arti Kui Ji yang baik. Aku ingin beristirahat titik. Kui Ji dengan manja menggandeng lengan Hansin, Ayuh, suamiku kenapa aku tidak boleh beristirahat bersamamu di kamar ini? Jangan Kui Ji, kalau saja mertua melihatnya tentu tidak akan menjadi marah sekali ini. Hansin bicara dengan keras dengan harapan agar terdengar oleh suami istri yang berada di sebelah. Ayuh, suamiku. Kui Ji masih membantah dan merenek. Tiba-tiba daun pintu terbuka dan muncullah Kui Mo dan Li U Si. Kui Ji, apa yang kau lakukan di sini? Tidak tahu aturan kau. Hayo kembali ke kamarmu. Mana ada pengantin wanita berkeliaran ke kamar pengantin pria, padahal mereka belum menikah dengan sah? Titik. Li U Si menghampiri anaknya dan menjewer telinganya, lalu dituntunya keluar dari kamar itu sambil mengomel. Kui Mo memandang Hansin sambil tersenyum menyerengai dan mengangguk. Bagus, mantuku. Engkau harus mengajar kesopanan kepada anakku itu. Titik. Lalu dia membalikan diri dan keluar dari kamar itu dengan langkah lebar. Hansin menutupkan daun pintu kamarnya lagi dan memasang palang pintunya. Dia tidak mau diganggu lagi. Lalu dia duduk bersila di atas pembaringan dan menggerakkan kedua tangan, menyembah ke atas lalu kedua tangan ditarik ke bawah, melewati dada sampai ketatian. Semua ini dia lakukan sambil mengerahkan tenaga sinkangnya dan ia merasa betapa seluruh tubuhnya di jaliri hawa hangat itu. Tidak ada otot yang buntu. Kesehatannya pulih sama sekali. Tentu saja dia merasa girang bukan main dan sepasang metu yang indah itu tiba-tiba terbayang olehnya. Pemilik sepasang metu itulah yang telah menyelamatkannya. Tidak mungkin dia dapat melupakan metu itu. Dia lalu memejamkan metu dan duduk bersemedi untuk menghimpun kekuatannya sesosok bayangan hitam dengan gesitnya berjalan di atas kuil Hawil Alipang. Langkah-langkahnya bagaikan langkah seekor kucing saja, tidak mengeluarkan bunyi. Para anggota Hawil Alipang yang tinggal di kuil itu sama sekali tidak mendengar apa-apa. Akan tetapi tidak demikian dengan Kim Lan. Gadis cantik yang malam itu tinggal di kuil, dari dalam kamarnya ia dapat mengetahui bahwa di atas genteng kuil ada seorang yang sedang berjalan dengan gerakan ringan. Pendengarannya yang terlatih dapat menangkah langkah-langkah itu, walaupun hampir tidak mengeluarkan bunyi. Ia tersenyum dan meniup lilin di atas mejanya, memuka daun jendela kemudian melompat keluar dari jendela. Ketika ia tiba di luar dan memandang ke atas, dilihatnya sesosok bayangan hitam berkelebat cepat sekali. Ia pun cepat melompat naik ke atas atap kuil, melakukan pengejaran. Bayangan hitam itu kelihatan terkejut ketika tiba-tiba ada bayangan putih berkelebat dan tahu-tahu di depannya berdiri seorang gadis cantik berpakaian erba putih. Akan tetapi bayangan hitam itu tidak sempat lari melarikan diiri dan diam menghadapi Kim Lan dengan tongkat di tangan. Hem, bukankah engkau pengemis yang tadi pak iminta sepatu dari Ketua HWL Ali Pang Tegur Kim Lan sambil memandang tajam. Cuaca hanya mendapat penerangan dari bintang-bintang sehingga keadaannya hanya remang-remang saja. Akan tetapi Kim Lan dapat mengenali pengemis muda yang pagi tadi bertanding melawan nenek gila. Hihi, dan bukankah engkau gadis berpakaian putih yang pagi tadi bersembah yang di kuil? Pengemis muda itu balas menegurnya. Mau apa engkau datang ke kuil malam-malam begini dan mengambil jalan seperti seorang penjahat? Apakah engkau hendak mencuri atau merambok sesuatu di kuilin? Kim Lan menegur pula. Dan engkau sendiri, bukan penghuni kuil mengapa tinggal di sini? Pengemis muda itu balas menegurnya. Kim Lan berpikir sejenak. Agaknya pengemis muda itu bukan penjahat dan ia sendiri baru saja kembali dari rumah induk setelah berhasil mengobati pemuda yang ditawan keluarga gila itu. Kalau terlalu lama mereka berdua bicara di atas kuil, mungkin saja akan terlihat oleh keluarga gila itu yang berada di rumah induk. Ia harus berhati-hati. Sobat, marilah kita bicara di bawah. Katanya dan Kim Lan mendahului pengemis itu melayang ke bawah. Baik. Aku memang membutuhkan penjelasanmu. Kata di pengemis yang juga melayang turun. Hampir berbareng mereka tiba di bawah dandan kaki mereka tidak menimbulkan suara ketika mereka hingkap di atas lantai. Dari gerakan ini saja keduanya mengerti bahwa mereka berhadapan dengan seorang yang memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang baik sekali. Kini mereka dapat saling pandang dengan jelas di bawah sinar lampu gantung. Pada saat itu, anggota Hawil Alipang yang menjadi kepala penjaga kuil, terbangun dan mendengar percakapan itu. Ia pun keluar dari kamarnya dan memandang heran kepada pengemis muda itu. Hei, laki-laki dilarang memasuki kuil. Dan bagaimana engkau dapat masuk ke sini? Bentaknya. SSS TTTT, aku bukan penjahat. Pengemis muda itu menaruh jari telunjuknya di depan mulut. Mari kita bicara di dalam titik. Mereka lalu memasuki ruangan belakang dan Kim Lan memandang tajam lalu bertanya sobat, Engkau harus menjelaskan kepada kami apa maksudmu malam-malam begini memasuki kuil lewat atap? Titik. Aku hendak menyelidiki di mana keluarga Gila dan pemuda berpakaian putih itu berada, jawab si pengemis muda. Mau apa engkau menyelidiki itu nona baju putih, apakah engkau tidak melihat? Keluarga Gila itu jahat dan mereka telah menawan pemuda pakaian putih itu yang hendak dinikahkan dengan putri keluarga Gila. Aku yakin bahwa pemuda itu ditekan dan terpaksa menuruti kehendak mereka. Karena itu aku ingin membebaskannya dari cengkraman keluarga Gila. Titik. Mendengar ini dan menatap sepasang metu yang tajam itu, Kim Lan merasa lengga. Bagus sekali kalau begitu karena aku pun mempunyai niat yang sama. Kalau begitu kita dapat bekerja sama, sobat. Titik. Pengemis muda itu memandang gembira, ah, begitukah? Aku pergi tadi melihat nona di antara mereka yang sembahyang, tidak aku sangka sama sekali bahwa nona adalah seorang gadis yang berilmu tinggi dan aku senang sekali bekerja sama dengan nona untuk menolong pemuda tolol yang menjadi tawanan itu. Titik. Aku pun senang dapat bekerja sama denganmu, adik yang baik. Akan tetapi bolehkah kami mengetahui namamu dan siapa pula gurumu? Titik. Pemuda pengemis itu tersenyum dan wajahnya yang berlepotan itu nampak tampan sekali ketika ia tersenyum. Enci yang baik, nama ku Cusian dan tentang guruku, dia adalah mendiang ayahku sendiri. Aku berasal dari tiangan titik. Kuharap aku salah menyangka ketika menanyakan tadi apakah engkau hendak mencuri atau merampok, kata Kim Lan. Ternyata engkau hendak menolong pemuda itu, maafkanlah aku dan namaku adalah Kim Lan titik. Pengemis itu mengerutkan alisnya dan cemberut. Encilan, jangan memandang remeh kepada aku. Biarpun aku seperti kerbegini, akan tetapi aku tidak pernah mencuri atau merampok. Bekalku cukup banyak, lihatlah dia mengeluarkan sebuah kantung kain dari sakunya dan membuka kantung itu. Ternyata isinya penuh dengan potongan-potongan emas. Kim Lan tersenyum aku tadi sudah minta maaf, adik Cusian. Sekarang aku ingin bertanya bagaimana caramu hendak menolong pemuda itu? Titik. Bagaimana lagi? Tentu dengan mencari kamarnya, kalau sudah ku dapatkan, aku memasuki kamarnya, menotoknya dan membawanya lari keluar dari sini. Titik. Aih, engkau terlalu memandang ringan keluarga gila itu. Mereka itu sungguh lihai dan kalau engkau menggunakan care itu, sebelum memasuki kamar pemuda itu pun engkau sudah akan ketahuan dan dikeroyok. Pagi tadi engkau sudah merasakan betapa hebatnya kepandaya nenek gila itu. Putrinya juga lihai, apalagi suaminya Titik. Aku tidak takut pengemis muda itu berkata dengan nada menantang. Tanda petik. Bukan soal takut atau berani, kata Kim Lan yang wataknya sabar dan tenang. Akan tetapi kalau terjadi begitu, berarti engkau telah gagal membebaskan pemuda itu. Sebaliknya kalau engkau bekerja sama dengan kami, tentu akan berhasil Titik. Cusian segera memperhatikan gadis itu dengan match mengandung penuh pertanyaan. Bagaimana caranya, Enci? Katakanlah, tentu saja aku suka bekerja sama denganmu agar usaha kita berhasil menyelamatkan pemuda tolol itu Titik. Kim Lan tersenyum mendengar pemuda itu ditolol-tololkan oleh pengemis muda itu. Kalau dia itu pemuda tolol, lalu kenapa engkau berkeras menolongnya? Titik. Encilan, justru karena dia tolol maka aku ingin menolongnya. Kalau dia tidak tolol, tidak mungkin akan dapat ditawan keluarga gila itu. Nah, bagaimana cara kita untuk membebaskannya? Titik. Begini, malam ini sebaiknya engkau jangan bertindak. Kalau engkau bertindak, bukan saja engkau akan gagal, akan tetapi juga keluarga gila itu akan mencurigai Hawel Alipang dan tentu akan membalas dendam kepada Hawel Alipang. Sebaiknya besok malam saja engkau datang lalu kita mengatur siasat agar pemuda itu dapat lolos akan tetapi keluarga gila itu tidak menuduh Hawel Alipang ikut bersekutu untuk membebaskan tawanan mereka. Kim Lan lalu dengan singkat menceritakan betapa ia telah mengobati pemuda tawanan itu yang ternyata keracunan. Kemudian mereka bercakap-cakap bertiga, membicarakan rencana mereka untuk membebaskan pemuda itu besok malam. Setelah itu, Cusian lalu meninggalkan kuil itu karena bagaimanapun juga, kepala penjaga kuil merasa keberatan kalau seorang pria bermalam di kuil itu. Pada keesokan harinya, keluarga gila itu masih belum menaruh curiga. Hansin bersikap biasa saja, tetap kelihatan lemas tak berdaya dan hanya senyum-senyum ketololan, mereka kelihatan senang tinggal di Hawel Alipang, namun ternyata bahwa keluarga ini tidak membuatulah yang macam-macam. Malamnya, semua telah direncanakan oleh Kim Lan dan Cusian. Bahkan Hon S. In telah diberitahu oleh Kim Lan dengan kira menyeludupkan tulisan ketika ia menyamar sebagai pelayan dan mengirim makanan ke kamar Hansin. Dari surat yang diselundupkan itu Hon S. In mengetahui bahwa gadis berpakaian putih bermata bintang itu telah menyusun rencana untuk menyelamatkannya dan meloloskannya tanpa membuat keluarga gila itu mencurigai Hawel Alipang. Maka, malam itu dia pun sudah siap siaga, menanti gerakan pengemis muda yang diceritakan dalam surat Kim Lan. Pengemis muda itu akan memancing agar suami istri gila itu meninggalkan kamar mereka di sebelah kamarnya. Pek Mau Tukou juga sudah tahu akan rencana itu, dan ia bersikap biasa pura-pura tidak tahu saja. Demikian pula, semua anak buah Hawel Alipang dipesan agar malam itu tidak mencampuri keributan yang terjadi situ, kecuali belasan orang yang berjaga yang diberi tugas untuk mengeroyok Cusian kalau pengemis muda itu muncul. Tentu saja pengeroyokan ini pun hanya siasat Kim Lan saja. Malam itu sunyi karena hawa udara di luar amat dinginnya. Juga cuaca hanya remang-remang oleh cahaya jutaan bintang. Tiba-tiba keheningan malam itu dipecahkan oleh suara yang lantang, yang datangnya dari halaman rumah hidup Hawel Alipang. Hai ii tanda seru. Nenek gila, keluarlah kalau memang engkau berani dan gagah. Kita lanjutkan pertandingan kita kemarin dulu. Hayo keluar. Apakah engkau pengecut gelilah yang tidak berani menyambut tantangku? Titik. Mendengar teriakan lantang ini, belasan orang anggota Hawel Alipang yang pada malam hari itu bertugas jaga, segera berlari-lari mendatangi halaman itu. Di situ telah berdiri seorang pengemis muda berbaju hitam yang memegang tongkat. Pengemis kurang ajar. Hayo minggir dari sini. Bentak para penjaga dan mereka segera mengepung dan mengeroyok pengemis muda. Cusian, pengemis itu melayani pengeroyokan mereka dengan tongkatnya dan dalam beberapa gebrakan saja sudah ada empat orang anggota Walipang yang terpelanting ke kanan kiri titik. Hei ii, nenek gila. Pengecut kau, berlindung di belakang orang-orang Hawel Alipang. Hayo keluar, nenek pengecut gila. Cusian memaki-maki dengan suara lantang sambil berlompatan ke sana kemari melayani pengeroyokan para penjaga itu. Kembali dua orang terpelanting roboh oleh sapuan tongkatnya. Teriakannya yang lantang itu tentu saja terdengar oleh suami istri gila yang berada di kamar mereka. Liusi menjadi marah sekali karena dia ditantang dan dimaki pengecut. Jahanam busuk, itu tentu pengemis kelaparan itu bentaknya dan ia pun melompat keluar dari kamarnya. Kuimo yang tidak ingin melihat istrinya celaka, segera melompat pula mengejar istrinya menuju ke halaman depan. Mereka berdua segera melihat betapa pengemis muda yang kemarin dulu berkelahi dengan Liusi mengamuk dan merobohkan banyak anggota Hawel Alipang sehingga kepungan itu menjadi kocar kacir. Liusi marah sekali. Setan cilik, kiranya engkau yang mengantar kematian. Mundur kalian semua. Teriaknya. Mendengar teriakan ini, sisa anggota Hawel Alipang yang mengepung Cusian segera mundur dan membiarkan nenek itu menghadapi Cusian. Melihat nenek itu, Cusian tertawa bergelak. Hahaha, ku kira engkau hanya seorang nenek pengecut yang berlindung pada Hawel Alipang. Kalau memang berani dan gagah, mari kita berkelahi sampai mati di luar agar orang-orang Hawel Alipang tidak mengeroyokku. Eh telah berkata demikian, dia tidak memberi kesempatan kepada nenek itu untuk menjawab karena tubuhnya sudah melompat jauh dan berlari keluar dari pintu halaman. Setan, siapa takut padamu? Liusi membentak dan ia pun lari keluar mengejar. Suaminya juga mengejar, akan tetapi anak buah Hawel Alipang tidak ada yang ikut mengejar, seolah tidak mau terlibat urusan keluarga gila itu. Teriakan Cusian yang memecahkan kesunyian malam itu terdengar pula oleh Honsin dan Ku Iji. Gadis Gaili yang tak pernah melepaskan perhatiannya terhadap Honsin, segera keluar dari kamarnya dan menerjang daun pintu kamar Honsin sehingga terbuka. Ia meloncat ke dalam memegang tongkat tularnya. Ia melihat Honsin juga sudah bangun dari tidurnya dan pemuda itu duduk bersilah di atas pembaringan, Ku Iji tertawa girang. Suamiku yang baik, engkau terbangun oleh ribut-ribut itu. Jangan takut, aku datang melindungimu Ku Iji menghampi tri pembaringan. Honsin tersenyum, kesehatannya telah pulih dan kalau dia menghendaki tentu saja sejak pagi tadi dia dapat melarikan diri atau kalau perlu melawan keluarga gila itu. Akan tetapi dia menaati pesan dalam surat nona baju putih itu. Dia harus melarikan diri sehingga tidak melibatkan Hawil Alipang. Ku Iji, sekarang tiba saatnya aku membebaskan diri darimu. Berkata demikian, Honsin melompat turun dari pembaringan. Melihat gerakan Honsin yang gesit. Ku Iji terkejut dan heran, akan tetapi tentu saja ia tidak ingin Honsin melarikan diri maka ia lalu menyerang dengan tongkat tularnya untuk menotok roboh pemuda itu. Makin terkejutlah Ku Iji ketika tongkat itu dengan mudah ditangkap oleh Honsin dan sekali pemuda itu mendorong Ku Iji terjengkang dan terguling-guling di lantai kamar. Gadis itu melihat Honsin meloncat keluar jendela. Ia juga meloncat bangun dan melakukan pengejaran keluar dari jendela kamar itu. Setibanya di luar jendela, ia menengok ke kanan-kiri karena tidak melihat bayangan Honsin. Mendada ada bayangan putih berkelebat di depan kiri dan bayangan putih itu berlari memasuki kebon samping bangunan. Ku Iji girang dan meloncat mengejar sambil berteriak suamiku, tunggu, jangan tinggalkan aku. Titik. Bayangan putih itu berlari terus dan setibanya di pagar tembok belakang. Ia melompat ke atas pagar tembok dan dari situ melayang keluar. Ku Iji tidak mau kehilangan yang dikejarnya, maka ia pun meloncat naik ke atas pagar tembok. Dari atas pagar ini di lihatnya bayangan putih itu berlari menuju ke selatan, maka ia pun melayang keluar pagar tembok dan terus mengejar ke selatan. Akan tetapi setelah tiba di luar sebuah hutan, tiba-tiba bayangan putih di depan itu lenyap titik Ku Iji menjadi bingung dan menghentikan larinya, hanya berjalan sambil memandang ke kanan-kiri. Ketika melihat seorang yang berpakaian putih sedang duduk di bawah pohon, ia pun cepat menghampiri. Akan tetapi setelah tiba di depan orang itu, ia merasa kecewa karena orang itu adalah seorang wanita berpakaian putih, bukan hansin titik. Hei, kau tanda seru. Tegurnya. Apakah engkau melihat suamiku yang juga berpakaian putih, putih lewat sini tadi titik. Orang itu bukan lain adalah Kim Lan. Seperti yang telah direncanakan, malam itu ia menanti di dekat jendela kamar hansin, siap membantu kalau-kalau pemuda itu mengalami kesulitan melepaskan diri dari pengejaran Ku Iji. Akan tetapi ia melihat hansin keluar dari jendela dan berlari menuju ke belakang bangunan seperti direncanakan pemuda itu telah lenyap ketika Ku Iji nampak keluar dari jendela itu. Maka, ia melakukan tugasnya yang kedua, yaitu memancing Ku Iji untuk mengejarnya ke jurusan yang berlawanan dengan larinya hansin. Ia berhasil, karena cuaca yang gelap membuat ia hanya kelihatan seperti bayangan putih, seperti juga hansin yang berpakaian serba putih. Ia menggunakan ginkeng untuk berlari keluar dari kebun dan menuju ke hutan itu. Padahal, seperti rencana hansin berlari ke jurusan yang berlawanan, yaitu ke utara. Setelah yakin bahwa pemuda itu sudah dapat berlari juah dan Ku Iji kehilangan jejaknya. Ia lalu berhenti di bawah pohon sampai ditegur oleh Ku Iji. Terima kasih telah menonton!